Haram harian beda ya, gak mungkin ketika nanyain jalan Ih dinas sirotong stakin, enggak dong Kalau oke Saya di obrolan ini saya tidak akan ngobrolin nominal Saya tidak akan ngobrolin gajinya seperti apa Atau sistemnya seperti apa Saya hanya ngobrolin tentang bagaimana rekrutmen itu sendiri ya Kalau menurut, eh berarti kalau misalkan ketika kita merekrut orang Kita dapat kriteria dari pabrik ya Dapat kriteria dari pabrik Terus juga, enggak apa-apa itu maka merahnya sering kayak gitu Dari pabrik terus Apa ya, berarti kita menjalankan sesuai apa yang di kriteria kan Kita saring Terus ketika kita sudah dapat orangnya Berarti langsung dikasih ke pabrik Atau ada lagi proses apa gitu Enggak Biasanya kalau kebutuhan yang khusus sekali itu Saya saring lagi Saya saring lagi Jadi Arahannya kemana nih Antara yang sesuai atau yang tidaknya Arahannya kemana Kalau misalkan memang tidak sesuai Nanti saya ada Water lagi Buat di bagian yang lain Biasanya Oh gitu Saya arahkan lagi Pas pada saat Sudah penyaringannya Oke Saya ajukan ke bagian PGA yang di pabriknya Oke HRnya Oke Berarti Ketika kontraksi karyawan Ini kontraknya sama kita Atau sama pabrik? Kontraknya sama outsourcing Sama outsourcing Berarti kita yang menjalankan ke pabrik Atau ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Oke Nih Kalau berdasarkan pengalaman Kang Mbah Dih ya Saya mau tahu ya Itu ketika kontrak Yang sekarang Yang sekarang ya Itu Paling lama Berapa? Berapa lama gitu Kontraknya Dan paling cepat berapa? Nah untuk kontrak sih Sejauh ini Sejauh ini Yang sekarang lagi jalan itu Memang satu tahun-satu tahun Satu tahun diperpanjang Satu tahun diperpanjang Dan itu Sampai kita Kuatnya Kalau tidak kuat ya sudah Tidak diperpanjang Oh kayak gitu ya Oke Udah berapa lama nih Di outsourcing Ya selain Tentunya selain Tadi komandu wisata Baru satu tahunnya Baru satu tahun keren ya Udah lama ya Udah berapa Pemanya karyawan yang Sekarang yang saya Namun karyawan Ada 400 lebih 400 lebih Gila Keren 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 Itu 400 lebih dari A sampai J Dari macam-macam Ini kriteria Oke Saya itu Saya itu suka ngomong Saya pernah juga di bagian HR Dan bagian rekrutmen Makanya ketika momen interview Saya itu suka Jadi interview sama saya itu Bisa berjam-jam kayak gini nih Kayak ngobrol gitu Momen apa yang akan Bahri paling ingat ketika Entah itu interview atau tes Kalau saya salah satunya yang Ingat itu saya pernah Punya calon karyawan yang Mantan Kenny Jadi go Jadi go Udah penampilannya Wow Dan saya tertarik dengan pengalamannya Jadi hampir satu setengah jam Saya ngobrol Hanya untuk interview Kalau kan Bahri ada gak pengalaman yang Seperti itu Pengalaman mungkin Karena baru pertama kali juga Saya terjun di Ossourcing Dan ini Suatu apa ya Momen yang bagus Untuk pelajaran Dan ini Banyak lagi Pengalaman-pengalaman yang baru Terutama pas terjadi set interview Nah interview itu Padahal interview itu Jangan ini ya Jangan tegang Padahal santai aja Gak usah yang Bukannya yang serius Ataupun Pembicaraannya yang serius Gak santai aja Itu juga menunjukkan dari Attitude atau Perilaku kita Yang penting kita sopan Jawaban tepat Kemudian Ini ya Dari berbagai macam Yang lama Yang paling unik itu Ada di bagian Ini Ibu-ibu Ibu-ibu Oke Ibu-ibu Nah karena disini itu Banyakan yang lama Ibu-ibu Oke Banyakan ibu-ibu Itu Yang ngomongin A sampai Z Sampai masalah Rumah tangganya Dan Alet dapurnya Dapurnya Itu Jadi bahan suhatan Jadi bahan suhatan Iya bener Malah ngobrol Sama ibu Ada yang pernah Langsung Tutup poin nembak kita Pas wawancara Kalau saya ada Gak ada Dia itu tiba-tiba Bapak mau ngelamar saya Ii Kok gitu Kan dia yang ngelamar Ibu-ibu Ibu-ibu itu Usia berapa? Usia di atas 35 Oh di atas 35 Ada yang masih Yang masih ingin bekerja Oke Yang gak salah juga sih Memang Membuat ini Ada kebutuhan Dan Mungkin Disini Ada lapangan pekerjaan Buat Daerah Majalengka Yang masih membutuhkan Usia segitu Ya mungkin Masih produktif Saya terima Oh gitu Oke Tadi kan yang paling Berkesan Yang paling mengesalkan Dari Dari Recruitment dulu deh Dari rekruitment Apa Misalkan Ada yang Ngeyel Terus juga Datang Yang datang Siga anu Gak butuh kerjaan Gitu Teng-teng-teng Atau apa Gitu Ini nih Yang paling serunya Yang paling serunya itu Kita Memang butuh Dengan Yang mau kerja Tapi saya juga Gak mau juga Yang gak mau apa Asal-asal Asalnya Atau juga Asalnya masih ada Yang mau ngantri di belakang Oke Yang mau melamar kerja Nah Paling kesennya gini Udah dikasih tau Jadwalnya Jamnya Terus tanggalnya Itu tetep aja Kalau benar-benar Interview Ya minimal 15 menit Sudah ada Di tempat Di interview Ini Bahkan sampai Pak sebentar ya Saya lagi di jalan Tahun-tahunya Masih di rumah Gitu Saya udah Kasih Kesempatan Buat ini Kayak gitu Terus Ada lagi Macem-macemnya Masa itu Ini Gak ada bajunya Nah Semua interview itu Memang Apa ya Identifnya dengan Baju warna putih Tutanku Tapi Enggak semua kok Enggak semua Yang penting kita Rapi Bersih Dan sopan Pakaiannya Itu Yang penting Jangan pakai Kaos Yang penting jangan pakai kaos Dan jangan pakai sandal Iya Benar Itu juga Masih ada aja Masih ada aja Seperti Ini Banjiran Gondolang-gondolang-gondolang kucing Benar 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 Tapi kalau saya pribadi Ketika Saya di posisi itu Memang tidak Mewajibkan Ketika Interviewer Ketika Cawan karyawan Pakai Hikam putih Saya Memang Saya nggak Mewajibkan Seperti itu Seperti itu Tapi rata-rata Ya memang Pakai itu Yang saya Garis bawahi Ya benar Kata Kang Bahri Asal sopan Dan tahu tempat Jangan sampai Misalkan Gayanya Pakai gaun Kayak Cinderella Terus sepatu kaca Terus tiba-tiba Melamar gitu kan Ya gimana Kita mau Nelima dong Masa iya Kerja pakai pakaian itu Kan Kayak gitu Jadi Harus bisa Menyesuaikan Tempat Melamar kerja Ya Kita harus bisa Menyesuaikan juga Karena nanti kita Ketika bekerja Kita menyesuaikan Dengan lingkungan kerja Nah Berarti kan Outsourcing Berkaitan dengan karyawan Terus juga Absensi karyawan Kehadiran Kehadiran sama ya Terus Attitude Tadi ya Yang dibahas Terus juga Masalah-masalah Lain yang berkaitan Dengan karyawan Yang Salah satu Yang terberat Ketika Saya Jadi HRD Itu Ketika saya Harus menghukum orang Punishment Punishment Ketika saya harus Meng-SP Ketika saya harus Mengeluarkan orang Terus Menghukum Dan lain sebagainya Itu Kayaknya Hati saya Enggak tegaan Hati pun Enggak tegaan Gimana kan Mbak D sendiri Untuk pengalaman-pengalaman itu Karena Pasti ada dong Ketika kita Nge-recruit Wah gini Nah Kayak gini Gitu kan Pasti ada Gimana itu Pasti Saya ngalamin Dari awal masuk Sampai saat sini Ngalamin Terus-terus Karena disini Apa ya Unik lah Unik Oke Dikategorikan unik Sudah dikasih tanda Sudah dikasih arahan Dikasih tata tertib Budaya perusahaan Seperti ini Itu masih ada Tetap Orang-orang yang belum paham Jadi Merokok Sembanyak tempat Padahal Di perusahaan Jadi pabrik itu Sangat Berbahaya Saya membahayakan Tangan hanya Sendirinya Tapi orang lain juga Banyak Seluruh pabrik itu Membahayakan Benar-benar Karena disini Kebetulan Yang saya Bekerjasama dengan Pabrik itu Pabrik makanan Jadi otomatis Segini Hegenis mungkin Hegenis mungkin Kemudian dari Apa ya Semacam apa ya Inilah Penyakit Nah itu Asalnya cuci tangan Itu sangat Cuci tangan Itu Cuci tangan aja Sangat susah Sangat susah Itu padahal Gampang Itu susah Susah Menerapkan budaya Kebetulan aja Kebetulan aja Pakai masker Itu susah Padahal itu Demi kesehatan Dia segini Dan juga Orang di sekitarnya Benar-benar Susah sekali Padahal sudah disiapin Tinggal Menerhati Dengan Prosedur yang ada Kalau Saya itu Sepanjang pengalaman Pekerjaan 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 saya Banyak sekali Mengurusi orang Maksudnya Berhubungan dengan orang Daripada Ada kan teman-teman kita Yang memang kerjanya Mengurusin barang Itu ya Atau merapihkan barang Atau memproduksi barang Kalau saya Selalu dengan orang-orang Maksudnya Ya itu Penuh-penuh Emosional Kadang ya Terus juga Ya Kayak gitulah Ketika kita marah Tapi kita tidak bisa Mengungkapkan Terus juga ketika kita Ada emosi Tapi dipendam Pernah gak ngalamin Hal-hal seperti itu Kalau saya Sangat sering Dan Ketika pernah Apa Yang Kambah dilakukan Untuk Sedikit healing Kalau kata anak-anak Jaman sekarang Mengembatinya Aduh Tapi pernah dong Bukan hanya Pernah lagi Sekarang lagi Di alam Oh gitu Pakai nyelin Di sini Barang saya Saya ketemu Banyak ya Menemukan Setiap Mungkin bukan Hanya setiap Hari ya Bahkan Di jam-jam malam pun Jam-jam istirahat Ada aja Ada Ada Nanya ini Apa nanya ini Nanya itu Nanya IB CD Itu Mungkin Bagi Ya kan namanya Bagi orang tersebut Dinyangitanyakan itu Memang penting Atau Gak penting Banyak gitu Tapi saya juga Butuh Dan saya juga Manusia Bukan robot Dan Bukan Saya bukan pekerja yang Sip-sipan Saya pekerja Office hour Iya benar Jadi ada masa Masa buat istirahatnya Saya maksimal itu Sampai jam 7 Jam 7 malam Jam 7 malam Oke Karena disitu Banyak sekali yang Nge-WA Terus datang ke kantor Pak ini Pak itu Oke benar Nah gitu nih Teman-teman nih Untuk Kalian yang gak Tahu Untuk yang bekerja Meng-handle orang Personalia HRD Dan sebagainya Itu Kadang Kita juga Butuh waktu Buat diri kita sendiri 24 jam Seringkali kita Digangguin Bukan digangguin Maksudnya Digangguin Tanda kutip Dengan pertanyaan Pertanyaan Yang sebenarnya Bisa disampaikan Besok hari Teman-teman juga Harus tahu Jadwal kerja kita Jangan Mentang-mentang Kita buka Kita open Kan ada Beberapa Memang ada Beberapa Orang yang Tidak membuka Link Nomor pribadinya Biar gak Keganggu Tapi Kalau saya pribadi Kan saya sering buka Ini nomor WA saya Ini nomor HAB saya Tapi ya Pengertian juga Jangan di luar jam kerja Tiba-tiba Chat apa Terus kalau gak dibalas Ih HRD Nah Awas gitu Terlalu dibalas Ya bukan seperti itu Kita juga butuh waktu Butuh waktu Untuk istirahat Nanti pas jam kerja Pasti dibalas Gitu kan Terus juga Di Outsourcing ini Kalau misalkan Ada Ini boleh dicabur Enggak ya Kalau outsourcingnya Yang Kang Bahri Kelola Itu Ada uang masuk Enggak Kalau ini Sejauh ini Bukan sejauh ini lagi Tapi memang Tidak dipungut biaya Tidak dipungut biaya Apapun Itu yang penting Karena Banyak yang Di luar sana Yang Sudah mah Enggak legal Enggak resmi Malah minta uang Itu kan Yang sering terjadi Saya aja Ketika kemarin Ketika saya coba Nyari kerja lagi Ditawarin Masuk salah satu pabrik Misalkan 5 juta Saya pikir lagi WMR Majalanya Berapa Harus Harus Meluarin Duit Lagi Oleh Ketika Kebangsaan Dianggap Itu Berarti Enggak ya Gak dipungut biaya Gak dipungut biaya Apapun Dan Kalau misalkan Ada di luar Sana Mengatasi Namakan Dari Gayasan saya Ataupun Sosin Itu Di luar Dari Langung saya Di luar Dari saya Dan Ork Sosin Karena Di saya 100% Tidak dipungut biaya Apapun Kecuali Ada Biaya-biaya Administrasi Pembuatan Rekening Karena Wajar kan Karena Pembuatan itu Ada Diaya Untuk Matrai Matrai Harus Dibeli Benar Kalau itu Berarti Itu ya Teman-teman Gak ada Yang 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 Seperti Di perusahaan-perusahaan Yang sering kita dengar Mau masuk sini Minta 5 juta Mau masuk sini Minta 2 juta Mau masuk sini Minta apa Gitu Enggak Jadi Silahkan tinggal Menghubungi Kalaupun Butuh Pekerjaan Butuh informasinya Ya Nanti mungkin Saya Saya cantumkan Link Ada IG Kan Atau Apapun itu Media sosial Saya Cantumkan Linknya Di kolom Deskripsi Jadi Maksudnya Mau tanya-tanya Ada Logongan Enggak Atau Ada Butuh Karyawan Di bagian Apa Biasanya Biasanya Mbak Rini Di Outsourcing Buat Karyawan Bagian Apa Di Pabrik Semua Untuk Disini Saya Sakupnya Itu Dari Bagian Produksi Oh Terus Produksi Ya Berarti Beda Lagi Sama Outsourcing Sepuliti Misalkan Beda Oke Berarti Untuk Sepuliti Untuk Pengembangan Beda Lagi Kita Hanya Di bagian Produksi QC Budan Itu Kini Servis Oke Berarti Yang Di Atas 30 Masih Ada Kesempatan Cuma 4 Tahun 35 Oke Lalu Kedepannya Itu Kan Tadi Masa Lalu Masa Lalu Jadi Travel Umroh Yang Udah Ke Mana Ke Dubai Ke Dubai Dan Lain Lain Turki Berarti Pengalaman Udah Internasional Tiba Tiba Balik Kemajalingka Pengen Pengen Mencoba Membantu Mengembangkan Pariwisata Di Majalingka Terus Juga Sekarang Terlibat Juga Di Perusahaan Hotsourcing Kedepannya Rencananya Mau apa Atau Ada gak impian-impian Yang belum Tercapai Atau Keinginan-keinginan Tambah Yang belum tercapai Kedepannya Saya Masih Ini ya Masih Mencari Buat Menendali lagi Potensi Saya Di Ossourcing Oh Di Ossourcing Terus Kemungkinan Saya juga Bisa juga Melebarkan Sayap lagi Ternyata 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 Mungkin Apa ya Jiwanya Di sana Ternyata 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 Disana Selain Saya juga Selain Saya juga Melayani Bekerja Saya juga Dapat Feedback Yang baik Oke Feedback Yang bisa Berupa Kita Ikut Sekalian Wisatanya Terus Ataupun Dari Barbagai Macam tamu, karakternya itu saya juga jadi ikut ke bawah sosialnya sosial yang baik terus ini banyak dari saudara-saudara kita yang mempunyai mungkin dari usahanya ataupun dari segi sosial yang lain oke, ya intinya kan ketika kita terus berhubungan dengan orang lain, dengan orang banyak jaringan kita semakin luas terus juga ling-ling entah itu pekerjaan, entah itu rejeki-rejeki lain terbuka harapannya ya, dan persaudaraan juga semakin banyak saya juga setuju, karena di dunia wisata kasarnya ya gak apa ya gak menutup gak memungkiri kita itu suka ketika piknik sekaligus dibayar gitu kan kalau itu kan berarti kita-kita ke depan di finansial atau di karir Kang Bahri kalau keinginan pribadi yang belum tercapai tadi umroh udah mau apa haji atau apa belum haji sih pengennya cuman sejauh ini tidak meluk-meluk itu berarti tujuan dari Kang Bahri untuk kembali menapaki di dunia travel travel oke itu saja teman-teman untuk ngobrolan kali ini kita sudah sedikit banyak mengenal Kang Bahri Sulaiman salah satu teman saya yang juga dari Majalengka dari kecamatan Ligum jadi Majalengka luas saya dari kecamatan Liguning Kang Bahri dari kecamatan Ligum dan oke untuk teman-teman yang nanti perlu pekerjaan atau informasi loongan kerja boleh tanya-tanya Kang Bahri di media sosialnya yang nanti saya share di apa di kolom deskripsi di Youtube ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum nonton boleh ditonton dan kalau misalkan informasi ini penting boleh di share juga kalau misalkan tidak penting yaudah skip aja gak apa-apa oke saya aja-aja ini dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman sampai jumpa di konten-konten berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati